Intro Mahfud MD ungkap alasan siap mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam Presiden Jokowi sebut Kota Semarang menjadi contoh pengelolaan air bersih yang baik Intro Leo Daniel berhasil melaju ke babak 16 besar Indonesia Masters 2024 Intro Halo pemirsa, tiga kabar pilihan dari dalam negeri telah kami siapkan dalam kilas Nusantara Siang Rabu 24 Januari bersama saya Ludmila Nastiti Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan akan mundur dari jabatannya dan mengungkapkan alasannya Mahfud menyebut, tengah mempertimbangkan waktu yang tepat terkait proses pengundurannya tersebut agar tercipta transisi kepemimpinan yang tepat Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan akan mundur dari jabatannya Hal ini diungkap dalam acara Tabrak Prof Mahfud di Semarang Selasa 23 Januari Mahfud menyebut, pengunduran dirinya sebagai Menko Polhukam telah disepakati bersama Ganjar sejak beberapa waktu lalu ia menjelaskan alasannya tidak mundur dari jabatan sejak awal deklarasi cowok pres karena tak ada larangan yang mengharuskan namun belakangan ia melihat kandidat lain yang juga duduk di pemerintahan justru menyalahgunakan fasilitas dan kewenangannya oleh karena itu ia memutuskan akan segera mundur dari kabinet untuk memberikan contoh Ternyata di dalam perkembangannya saya melihat banyak atau adalah gejala-gejala di mana pejabat tidak se-fair saya di dalam melaksanakan tugas masih mencampur adu antara keperluan politik dan keperluan dan tugas jabatan sehingga saya sudah merasa memang ya saya harus konsekuensi Mahfud juga menyebut tengah mempertimbangkan waktu yang tepat proses pengunduran agar tercipta transisi kepemimpinan dan strategi politik yang tepat dari Semarang, Jawa Tengah, Anggah, kantor berita antara mewartakan Pemirsa selesai kemarin Presiden Joko Widodo meresmikan sistem penyediaan air minum Semarang Barat Menurut Presiden, kota Semarang menjadi contoh wilayah dengan pengelolaan air bersih yang baik melalui penerapan kerjasama kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan swasta Presiden RI Joko Widodo meresmikan sistem penyediaan air minum SPAM Semarang Barat Selasa 23 Januari 2024 Jokowi hadir didampingi Ibu Negara, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan Wali Kota Semarang Hefe Arita Gunaryanti Rahayu Dalam sambutannya Presiden Jokowi mengatakan Kota Semarang merupakan contoh baik dalam pengelolaan air bersih melalui penerapan skema kerjasama kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pihak swasta Dan Kota Semarang merupakan contoh yang baik dalam pengelolaan air Air bersih, maksud saya Karena KPPU yang ada di sini Ini dibangun dengan total anggaran Rp 870 miliar Anggaran pusat itu Rp 329 miliar Kemudian pemerintah daerah Rp 124 miliar Dan swasta sebesar Rp 417 miliar SPAM Semarang Barat memiliki kapasitas 1.000 liter air bersih per detik Proyek ini mampu melayani 70.000 sambungan rumah tangga atau memenuhi kebutuhan air bersih bagi sekitar 350.000 jiwa di wilayah Kecamatan Semarang Barat, Ngalian, dan Kecamatan Tugu Dari Kota Semarang, Jawa Tengah Suryo Wicaksono, kantor berita antara mewartakan Dari dunia olahraga, ganda putra bulu tangkis Indonesia Leo Roli, Karnando, dan Daniel Martin berhasil melewati babak 32 besar Indonesia Masters 2024 dengan kemenangan Selanjutnya, keduanya akan bersiap menghadapi babak 16 besar pada turnamen level Super 500 tersebut Ganda putra bulu tangkis Indonesia Leo Roli, Karnando, dan Daniel Martin berhasil melewati babak 32 besar Indonesia Masters 2024 dengan kemenangan Unggulan ketujuh itu berhasil mengalahkan Mark Lansfes, Marvin Seydang, asal Jerman dua game langsung dengan skor 21-16 dan 21-17 pada pertandingan yang digelar di Istora Selayan, Jakarta Selasa 23 Januari 2024 Leo Daniel memulai set pertama dengan hati-hati Hal itu membuat ganda putra Jerman sempat mengungguli perolehan poin Namun, Leo Daniel sukses membalikan keadaan menjadi 21-17 pada game pertama Pada game kedua, pertandingan berjalan lebih ketat di mana ganda putra Jerman memberikan perlawanan hingga kejar-mengejar skor terjadi Namun, ganda putra peringkat sebelas dunia itu mampu mengunci kemenangan game kedua dengan skor 21-17 Usai pertandingan, Leo Daniel mengatakan kunci kemenangan kali ini karena mereka bermain tenang dan tak terpancing provokasi lawan Selanjutnya, Leo Daniel mengaku akan fokus untuk pemulihan fisik sebagai persiapan menghadapi babak 16 besar turnamen level Super 500 tersebut Dari Jakarta, Yogi Rahman Kantor Berita Antara, mewartakan serta kanal 124 Indihome dan saluran UCTV kami Sampai jumpa!